maluk hidup semuanya kalau kalian lagi nyari tempat top up kupon one patchman yang murah, aman, cepat dan terpercaya toko Wendy GG jawabannya pilihan kuponnya banyak, metode pembayarannya lengkap bank transfer, e-wallet sampai minimarket juga ada tapi kalau kalian melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak gue saranin langsung aja kontak admin lewat whatsapp yang informasinya udah gue taruh di link deskripsi jadi tunggu apa lagi top up di toko Wendy GG walaikum maluk hidup semuanya lalu balik lagi di channel epic gaming channel agak jelas kalau beradaan tapi yang jelas channelnya ada dan di video kali ini kita akan mencoba ini persiapan gue guys ya persiapan gue menuju besok Kipsacknya King UR Yang sudah Gua pastikan Gua akan gaca Karena banyak banget Keuntungan Pas gaca King Kipsack Salah satunya Super bersekren Bisa AOE Sekaligus Bisa ngasih Spesialis Guardnya juga Temen-temen Jadi ini emang support The best Menurut gua Tentunya di game 1 Pudge men Terus tronisnya lagi Temen-temen Temen-temen Udah di Umumkan juga Bahwa besok akan keluar Eh trial Belum gua terus Masih ada seminggu Kalem aja dah Kalem masih ada seminggu Itu lumayan diamondnya Sebenernya sama ininya Share-share ginnya Lumayan cuy Ada event memori Ah Event ampas Ini buat kalian yang Yang pengen aja nih Dapetin beginian Nama diamond Cuka tau Bang YFMC suka beli beginian Gua biun cuy Bang YFMC beli beginian Itu beneran buat apa Sebenernya gua kagak ngerti Rate up kartu bintang plus Ini yang kemarin Udah gua gaca juga Dan gua gak akan terusin Ini top up lagi Ya sebenernya ini Kombo sih Lu top up ini Nanti ini juga Kehitung sih Jadi ini kayak Hitungannya kombo sih Top up combo lah Bahasanya top up benefit Eh combo benefit Limited Exclusive preview Yang besok akan hadir Temen-temen ya Tanggal 7 Jadi gua juga akan Gacha Tenang aja guys Gua akan gacha Si king Dengan kipsacknya ini Temen-temen Lalu ada Recruit Berhad Ah Oh Alah Gua Eh Oh iya Galwin Hari ini Astagfirullah Gua sampe lupa Hari ini ada Galwin Bener kan Bentar-bentar Bentar-bentar Oke Bentar-bentar Bener gak sih Bener kan Galwin Cok Bener dong Gua sampe lupa Hari ini Galwin Galwin Gal Gua gak tau ya Ini karakter akan keluar lagi Atau tidak Kipsacknya Gua harap sih Akan keluar Dan gua sangat menyarankan Untuk ambil kalian Terutama yang ngambil Apalagi server baru Ini tanpa kipsack aja Ada OP Tapi kalo keluar lagi Gua gak tau nih Sistemnya keluar kayak mana nih Sistem si Galwin kipsack ini Jadi kemungkinan besar sih Kayaknya kemungkinan besar Ada yang kata keluar lagi Paling di mesin capit ya Nanti di akhir bulan Temen-temen di akhir bulan Paling mesin capit Barengan sama kipsacknya Yang disini nih Biasanya nih Nah Sama kipsacknya Mel Zalgar SSR Plus Temen-temen Paling ya Ini mah paling-palingan aja Kayaknya sih feeling gua Kayaknya sih feeling gua keluar Gak tau Ya gak tau Galwin apa enggak Tapi semoga aja Kalian berharap Galwin aja sih Karena menurut gua Galwin gila broken banget Apalagi berkipsack Apalagi buat server baru Itu gua yakin Sangat broken banget Dan gua masih ingetin lagi Jangan lupa untuk gacha ya Untuk gacha Galwin Buat kalian di server baru Ataupun buat kalian Yang lagi butuh banget Karakter DPS Plus controller Ini sangat rekomendasi banget Temen-temen Tapi kalo gua Gua gak akan gacha Gua masih nunggu Semoga aja ada bug ya Seperti bulan sebelumnya Yang dimana DK Jadi DK SSR Plus Di banner ini kan Ada lima ya Kemarin tuh Mosquito Girl Sekarang Galwin Lalu nanti King Lalu nanti Amai Serta ada Vaccine Man Dari lima Red Up ini Ada satu karakter Yang udah keluar SSR Plus Itu adalah King Jadi gua masih menunggu King Apakah disini Kingnya bisa ngebug lagi Jadi King SSR Plus Itu gua wajib Tunggu banget sih Gua masih penasaran disitu aja Temen-temen Gua harap sih ngebug lagi Jadi ya Gua sangat Ya kita sebagai player Sangat diuntungkan juga Apalagi yang ngambil King UR Buat ngeaktifin ini nih Mana sih Nih Buat ngeaktifin ini Ini kan pake SSR Plus Cok Nih Kalo nanti siapa tau Ini kan hanya berharap Guys ya Bulan kemarin aja Bisa ngebug Masa bulan ini Gak mau Si Bang Pinjer pun Kali aja Dingebugin lagi Tama-tama Jadi gua akan Coba Untuk nabung nih Yaelah gua server jadul aja Nabung Nabung Si tiket merah ini Untuk semoga aja Ya Kalo sesuai jadul Harusnya itu bukan King SSR Plus Tapi bisa jadi Seperti yang sebelumnya Walaupun DK bukan DK SSR Plus Pas red up Keluar DK SSR Plus Ya gua berharap Itu jadi King SSR Plus Gitu aja sih Gua sih gak ngarep Ya bukan berharap sih guys Gua gak ngarep banget Cuman kalo itu terjadi Gas kan Buat gua Temen-temen Karena itu ngebug yang sangat Menguntungkan Sangat menguntungkan Jangan lupa Untuk Gacha Galwin ya Buat kalian yang server baru Player baru Jangan lupa Gua sangat menyarankan Dan merekomendasikan Untuk Gacha Galwin Temen-temen ya Lalu jangan lupa Untuk persiapan Gacha King besok Untuk beli Yang namanya Paket Black Shuriken Juga temen-temen Ini salah satu paket Paling worth it Di setiap bulannya Wajib kita borong Total gua punya berapa sih Sekarang tabungannya Oh lumayan tuh 10 92 Tuh lumayan kan Jadi besok dipotong 70 Sisa 22 Gua gak tau deh Next Next keepsake Gua siapa yang bisa gua ambil Gua juga gak tau Atomic sih udah pasti gak keepsake ya Atomic tuh seinget gua Bulan dep Urutan tuh gua lupa guys Di Cina tuh gimana sih Pokoknya nih masih ada Melga OR Ini nih nih Gua gak tau urutannya ya Gua cuman inget-inget karakternya Berarti yang belum keluarnya Atomic Galewin Melga OR Hellfire mah baru banget Hellfire baru banget Jadi kayaknya masih jauh Kayaknya masih tiga ini deh Kayaknya antara tiga Nah masih tiga ini nih Ini masih tiga ini nih Atomic Melzalgard Atau si Galewin Nah gua gak tau di bulan depan nih Urutan ini si Galewin dulu Atomic dulu Atau Melga dulu Intinya gua akan ngambila ke Atomic aja Kayaknya si Atomicnya Atomic polos Temen-temen gua gak sanggup Untuk keepsakein Atomic Temen-temen Jadi gua akan coba Untuk Atomic polos aja Paling besok adalah keepsake Yang akan gua gaca Itu adalah keepsakenya Dari King Temen-temen ya Karena ya sangat worth it lah Gua udah baca lagi Emang sangat worth it Temen-temen yang tadi gua bilang Itu bagus banget Karena berserkernya bisa jadi AOE Jadi kayak berasa King lah Eh kok berasa King Berasa Super Aloy Cuman emang minusnya King Ini tuh lu harus ulti dulu sih Itu minusnya sih cuy Bahasanya gini Kalo lu Bubspeed Sonic dibanding sama Sonic V2 Nah itu Kalo Sonic V2 Lu tuh gak butuh ulti Lu di arena Bubspeed itu udah keshare Sedangkan Sonic V ini Lu harus ulti dulu Baru lu bisa share nih Speed lu Ini mirip banget Kasusnya Kayak King Sama si Aloy Aloy ini Lu cukup diri doang Di arena Plak Itu udah langsung Super Berserker Temen-temen yang dimana Super Berserkernya itu 50% Serangat pertama Datang dari super sebesar 50% dari max HPnya Dan bisa kritikal Serta Ah iya 50% ya Itu harus Enggak harus ulti dulu Tapi kalo King Lu harus ulti dulu Tapi Hampir 3 kali lipat loh 150% dari max APnya King Dan juga tetep bisa kritikal Jadi kalo secara Worth Worth sih worth it banget Walaupun harus lu ulti dulu Tapi ini 3 kali lipat Dibanding si punya Aloy Temen-temen Jadi ini lebih broken banget sih Ya pas Keepsack sih sebenernya Dia gak nambah ya Keepsack itu kemarin tuh Sempat gue bahas Dia nambahnya di Oh ini nambah kalimat Nambah kalimat Dimana 100% Menyerap HP Mencakup Ya pokoknya Kesemua anggota tuh Kesemua anggota lainnya Serta mendapatkan Spesialis Burstnya itu Kesemua anggota lainnya Jadi kayak Yang tadinya Burstnya Cuman sebaris Jadi bisa AOE Jadi bener-bener mirip Kayak Aloy ya Intinya cuman dia harus ulti aja Jadi makanya menurut gue Worth it Worth it banget Worth it banget Worth it banget Buat digacha temen-temen Nah ini udah masuk hari ketiga Ini kemarin tuh Gue mau ngambil Aloy ya Cuman gue belum ada Kemarin tuh gak ada Poin energi ya Mongah aja deh Ini gue belum push lagi sih Masih lama ini Main light game aja guys Even ini mah Gak usah buru-buru Kalo kata gue Santuy aja Main game ini mah Santuy Yang penting Anjir santuy-santuy Kalah kocak Ini Bener 4 gak sih bro Aduh Kayak tadi udah bener deh Gue ada DK Kok CE sih Kenapa Gue punya DK loh Tinggal solo lagi Kocak Ayo Menang Menang Mantap Oke dapet coin aja Ini udah gak penting Dua item itu ya Buat gue udah gak penting Temen-temen Equipment gue udah terlalu banyak Gue gak butuh Aduh Belum keluar Gila Black ticket belum muncul Udah masuk groseri Sebelelas loh 5 vs 5 aja Boleh deh Gaskan Ini disini kayaknya Eh feeling gue ya Disini kayaknya GeForce OP deh cuy Serius deh Banyak banget gue udah meratiin juga ya Para Sultan pake GeForce Maksudnya ngambil Ngambil GeForce Dan emang kayaknya sih UR 1-1 nya di event kali ini Kayaknya cuman GeForce deh guys Ini gue skip aja deh Ini buat next Kayaknya emang GeForce deh Kayaknya UR yang lainnya gak dikeluarin deh Untuk si zona terlarang ini cuy Gue gak tau ya Karena gue juga belum dapet juga Tapi kalo gue liat-liat dari para Sultan Kayaknya emang iya Kayaknya iya UR yang dikeluarin di event ini tuh Kayaknya cuman si GeForce doang UR lainnya kayaknya gak dikeluarin cuy Ya karena Gak tau juga sih Gue liat-liat sih Emang UR lainnya sih OP Emang semua UR OP ya Kecuali bom Bom juga OP kocak Bom juga OP Bom juga orang bangzol aja Pake bom Waktu pas minggu kemarin kan Emang OP guys Bom memang OP Cuman Lebih OP Suryo Oh ini dia yang gue tunggu Black Ticket Beli lagi Nanti berarti di Groseri 21 Atau di Groseri 26 Black Shuriken Jadi emang Ini event sih emang worth it banget sih Aloy ambillah Oke Uh DK gue plus Naik Aduh Mampus lu mikir loh Tapi DK aja lah DK aja Woi Mosquito Girl gue jadi nih Please Galwin dong Wah gila cuy Bagus-bagus guys Jadi plus 1 semua ini Galwin please Wah gile Next Berarti karena ini gue udah abis Next GeForce gue plus 1 Wah jadi nih mah Serius Gue tinggal nyari Galwin Fix ini gue tinggal nyari Berharap sih Bukan nyari sih Gue tinggal berharap Galwin gue plus 3 Maksimal sih Udahlah ketik Di kolom komentar Bagaimana Tungguin gue besok Untuk gajak King Ur-nya Eh King Keepsake Ur-nya Tungguin gue besok Sekaligus besok juga Gue akan review Langsung testing di VPP Real Time aja Biar langsung kita bantai-bantai Orang-orang Di VPP Real Time Gue mau cabut Bye-bye Teman-teman serba